Jadi kalau itu diperdagangkan itu ya benar-benar mecah belah, memporandakan sendi-sendi kebangsaan kita. Nah sadar tidak sadar ini memang hukum alam karena kita tidak coba keluar dari situasi yang ada. Nah tinggal pertanyaannya apakah kita akan terus-menerus bermain api, bukan hanya bermain api lah ini ya, membakar rumah sendiri. Saya pesan Pak Surya terakhir mungkin ini ditegaskan di dalam tema Rakernas-Kartenasem itu meneguhkan politik kebangsaan. Cuma kemudian untuk konteks Indonesia, kalau kita masih melakukan hal-hal seperti ini apalagi dengan, kalau ini sudah apa ya, sudah yang dibilang oleh Bang Taufik tadi, ini sudah dirty work. Secara sadar menggunakan double ini, sudah mengeksploitasi politik identitas dan sekaligus melanggar hukum. Deklarasinya sendiri ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Deddy tadi ya, yang penting itu ada barangnya, lalu kemudian bisa dipiralkan, lalu kemudian lahir asosiasi, algoritmanya kemudian bekerja. Nah proses-proses seperti ini yang kemudian, kalau ini dipertahankan oleh orang-orang tertentu untuk mengambil kepentingan-kepentingan sesaat, saya yakin dia sedang, benar-benar membakar rumah Pancasila dan Republik Indonesia. Membakar rumah sendiri ya, kata Mas Wille tadi ya.